Ini hal yang serius, karena menyangkut setidak-tidaknya 15 juta rakyat yang bekerja langsung atau tidak langsung di bisnis ini. Dan kedua, ini kan bisnis sumber daya alam yang nilai ekspornya, nilai tambahnya besar. Nilai tambahnya besar karena ini perlagihan, sehingga Indonesia dan pasar Eropa itu pasarnya besar. Nah kalau ini di boycott tentu Indonesia juga dapat mempunyai kekuatan pasar juga, dapat retaliasi. Kalau memang tidak mau menahan dengan, bukan tidak mau membeli, menahan dengan aturan, maka kita juga bisa membuat yang retaliasi yang sama. Katakanlah seperti tadi, oke kita tidak beli airbus lagi. Itu juga hak kita. Kalau Eropa punya hak untuk membuat aturan, kita juga punya hak.